Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swasti Aztu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Jumpa lagi sahabat dengan channel Berbagi Tahu Dalam video kali ini kita akan berbagi cerita dan kisah Tentang perjalanan Kiwisang Sanjaya Yang konon merupakan salah satu tokoh dari Majapahit Hingga sampai di salah satu tempat di Gunung Kidul Kita akan mengunjungi tempat yang menjadi tapak tilas dari saksi sejarah tersebut Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai Sirna Ilang Kertaneng Bumi Perhitungan tahun Jawa berdasarkan perhitungan perputaran bulan terhadap bumi Atau dalam istilah Jawa disebut dengan candra sengkala tersebut di atas Dipercayai sebagai pralambang dari runtuhnya kerajaan Majapahit Yang terjadi pada tahun 1400 Saka Atau pada tahun 1478 Masehi Dituturkan setelah peperangan antara Demak dan Majapahit Dan kekalahan pada pihak Majapahit Maka banyak keluarga keraton kerajaan Majapahit yang mengungsikan diri Di antaranya Kiwisang Sanjaya beserta istri Para abdi dalam yaitu Ki Tropoyo, Ki Honggonolo dan Ki Nolo Dongso Pada beberapa versi menyebutkan bahwa Ki Honggonolo dan Ki Nolo Dongso adalah warga pribumi Bukan abdi dalam yang menyambut kedatangan Kiwisang Sanjaya Ada pula yang menyebutkan keduanya adalah gaman atau senjata Atau perbekalan yang melindungi Kiwisang Sanjaya selama dalam pelarian Dalam perjalanan mengungsikan diri Banyak sekali gangguan yang didapat rombongan pelarian ini Salah satunya dikarenakan oleh kecantikan istri dari Kiwisang Sanjaya Yang mengundang perhatian banyak orang Saat melarikan diri itu pula Istri Kiwisang Sanjaya mengangkat kain jarit yang dipakainya Untuk mempermudah dalam berlari Dalam bahasa Jawa disebut cincing Sehingga terlihat petisnya Melihat Nyaiwisang Sanjaya cincing Membuat pikiran para pengejar semakin goling Atau tidak bisa berpikir jernih Dikarenakan terangsang sangat hebat Melihat mereka terus mengejar Ki Tropoyo menggunakan cambuk atau cemeti pusaka Yang mampu menghalau mereka Sehingga akhirnya mereka sampai di sebuah dusun kecil Yang sekarang bernama Gedangan Dan diterima oleh sesepu dusun yang bernama Ki Brojonolo Setelah menceritakan kisah pelarianya kepada para warga dusun tersebut Dan memperoleh sambutan baik Rombongan Kiwisang Sanjaya diizinkan menetap di dusun tersebut Untuk membalas kebaikan penduduk Kiwisang Sanjaya memerintahkan Ki Tropoyo memimpin masyarakat Untuk mencari lokasi pembendungan sungai Supaya airnya dapat digunakan untuk pengairan tanah garapan petani Setelah bendungan selesai dibangun dan air sudah memenuhi bendungan Ada satu masalah yang timbul Yaitu air belum bisa mengalir ke tanah garapan para petani Untung saja ada satu lokasi yang bernama Pawonan Sebagai saluran pembuangan air Untuk memperlancar saluran tersebut Ki Tropoyo meminta sahabatnya Ki Udopati Sesama pelarian Majapahit Yang menetap di daerah Ponjong Dengan pusaka yang berbentuk keris Ki Udopati membuat garis pada tanah Sehingga tanah tersebut terbelah ke arah barat Setelah sampai di sebuah pohon kelueh yang besar Ki Udopati berhenti membuat garis di tanah dan berujar Lueh-lueh soposeng arep neruske Yang artinya selanjutnya siapa yang akan meneruskan Melihat keberhasilan tersebut Ki Wisang Sanjaya sangatlah senang dan ingin melihat bendungan Beliau berpesan untuk menyambut keberhasilan tersebut Warga dusun untuk menarikan fragment pelarian dari Majapahit Warga berlarian kesana kemari Tak memperdulikan keadaan tanah yang dipijak Tak menghiraukan duri atau kotoran manusia sekalipun Selain itu ada juga nyanyian atau pantun yang berbunyi Tarian tersebut sampai sekarang ditarikan penari berjumlah 25 orang Dua orang berperan sebagai Ki Wisang Sanjaya beserta istri Satu orang berperan sebagai Ki Tropoyo Dan sisanya berperan sebagai pengejar mereka Menurut cerita versi ini Ki Wisang Sanjaya moksa atau menghilang misterius tak tentu rimbanya Saat menunggui bendungan Hingga sekarang sebagian masyarakat masih mempercayai Bahwa Ki Wisang Sanjaya masih hidup dan masih mengawasi bendungan Yang sekarang diberi nama Dam Gedangan Kali Gedung Dawang ini Dalam versi cerita lain Saat pengembaraannya Praden Wisang Sanjaya bersama rombongannya Agar Raden Wisang Sanjaya ini aman keberadaannya di tanah Karang Pradesan tersebut Maka beliau diminta untuk menyamarkan namanya menjadi Kiai Pisang Yang memang nama tersebut memiliki kemiripan dengan nama aslinya Yaitu Raden Wisang Pisang sendiri dalam bahasa Jawa disebut dengan Gedang Setelah hidup beberapa waktu dengan kesepuhan di wilayah Karang Pradesan ini Raden Wisang Sanjaya atau yang memiliki julukan baru sebagai Kiai Pisang ini Melihat bahwa tanah yang ada di wilayah tersebut tidaklah subur Sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian Dikarenakan tanahnya yang kering dan tandus Atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah cengkar Padahal ada aliran sungai yang airnya cukup besar Yang terletak tidak jauh dari kampung tersebut Inilah yang mengusik hati dan pikiran Kiai Pisang terhadap warga Karang Pradesan Yang telah menerima dan membantu beliau dalam pelarian diri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit Oleh karena itu Kiai Pisang meminta kepada abrinya yaitu Eyang Tropoyo dan Eyang Yudopati Untuk membuat bendungan pada sungai yang ada di Karang Pradesan Pembuatan bendungan akhirnya terwujud Beserta irigasi yang menuju tanah warga Karang Pradesan Sehingga air dari sungai Kedung Dawang ini dapat mengaliri tanah-tanah warga Sehingga menjadikan warga dapat bercocok tanam dengan baik Dan lahan pertanian menjadi subur Serta hasil panen bertambah banyak Karena hal inilah menjadikan tanah Pradesan tersebut Mulai banyak didatangi untuk mereka hidup bersama di wilayah tersebut Akan jasa Kiai Pisang atau Raden Wisang Sanjaya inilah Ketiga kesepuhan yang menerima kedatangan Raden Wisang Sanjaya di wilayah Karang Pradesan ini Mengadakan tasakuran bersama-sama dan dilaksanakan di bendungan sungai Kedung Dawang Tasakuran tersebut inilah yang secara turun-temurun Dilaksanakan warga masyarakat Dan dilaksanakan pada hari Senin Wage atau Kamis Kliwon Setelah selesainya masa panen kedua Atau oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai istilah lemarengan Dalam kenduri tasakuran tersebut Juga bersamaan dengan menampilkan fragmentari cing-cinggoling Yang menggabarkan perjalanan Raden Wisang Sanjaya bersama istrinya yang sedang hamil Dan dua abdinya dalam mencari daerah baru Yang tak luput dari marah bahaya Dan gangguan dari warok-warok yang berniat jahat terhadap mereka Kemudian kasepuhan yang ada yaitu Eyang Hoganolo Eyang Nolo Dongsong mempunyai pemikiran Agar tanah karang pradesan tersebut diberi nama Dusun Gedangan Adapun dalam pelaksanaan tasakuran kenduri tersebut Ada syarat atau pantangan yang tidak boleh dilanggar Yaitu masakan yang dibawa untuk kenduri tidak boleh berupa olahan tempe gedelai Perempuan yang tengah menstruasi atau hamil Tidak boleh ikut dalam kenduri tasakuran tersebut Dan semua masakan yang dimasak oleh warga kampung Tidak boleh dicicipi saat proses memasaknya Sampai jumpa di video selanjutnya